Begitu derasnya rezeki yang sedang mengalir kepada pedangdut Lestike Jorah Itulah salah satu ungkapan rasa bahagia dari keluarga besar Lestike Jorah Yang berada di kampung babakan desa pamoyanan Cianjur Selatan hari ini Melalui tayangan lengkap dari salah satu kerabat dekat Lestike Jorah hari ini Memberikan kabar bahagia jika kebun Lestike Jorah yang berada di Rembang Sedang panen 1 hektar buah mangga Perdana kalinya diberitakan di media lokal hari ini Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News update kali ini Kabar bahagia kembali datang dari keluarga besar Lestike Jorah Yang berada di Rembang Kabupaten Rembang yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil mangga varietas arum manis di Jawa Tengah Sentra buah legit dan beraroma harum tersebut terletak di beberapa kecamatan Yakninya Kragan, Pancur, Lasem, Sluke dan Sulang Untuk kebun milik Lestike Jorah sendiri berada di kecamatan Kragan Setelah sekian lama mengidolakan Lestike Jorah ternyata baru hari ini didapati kabar yang luar biasa ini Diam-diam Lestike Jorah memiliki lahan perkebunan mangga dan luasnya cukup melelahkan untuk kita saat berjalan kaki di sana Pungkas Margito, seorang jurnalis lokal yang sedang dihubungi via telpon hari ini Margito mengatakan bahwa di kecamatan Kragan bahkan terdapat klaster mangga Selain membantu pemasaran mangga segar Ada klaster sangat membantu petani memanfaatkan mangga off-grid Untuk dijadikan bahan industri kecil olahan Hal ini dikerenakan menurut keterangan langsung dari Lestike Jorah hari ini Dirinya berusaha memberikan lapangan pekerjaan khususnya bagi keluarga besarnya yang berada di Cianjur Selatan Dan juga yang berada di kecamatan Kragan Begitu juga kepada masyarakat luas yang berada di sekitaran kediaman mereka Nah, kali ini kabar bahagia itu telah kembali datang dari Kragan Panen raya hari ini besar-besaran mangga milik Lestike Jorah dan keluarga besarnya Endang Mulyana atau Ayah Jorah memang untuk hari ini sudah terpantau berada di Kragan Juga Benny Mulyana Sofian yang juga turut serta mengurus usaha pertanian dari Lestike Jorah yang satu ini Endang Mulyana tertarik untuk mengurus unit usaha pertanian dan perkebunan dari anaknya ini lantaran Memang dirinya mengakui memiliki jiwa yang sangat kental dengan alam pertanian dan perkebunan Apalagi masalah bertani, sedari dulunya dirinya mengaku telah lihai Dengan demikian, dirinya memutuskan terjun langsung menjadi petani termasuk bercocok tanam di kebun milik keluarga besarnya itu Kabar yang bahagia ini sebenarnya telah disampaikan langsung oleh Margarito kepada Ayah Kejorah beberapa hari yang lalu Di saat prapanen dilakukan, namun dikarenakan kesibukan jadwal yang sedang dilakukan oleh Lestike Jorah dan Rizky Bilar di Thailand Lentas mereka melakukan panen tanpa kehadiran dari Lestike Jorah Jadi, yang ikut memanen dan mengawal hasil panen tersebut adalah Ayah Kejorah dan Ibu Sukartini Namun tetap untuk hasil panen nantinya akan dilaporkan secara langsung kepada Lestike Jorah di Jakarta Melalui jaringan para pengepul yang berada hampir di setiap kecamatan Menggaharum manis rembang milik keluarga besar Lestike Jorah ini bisa menjangkau pasar yang sangat luas Selama bertahun-tahun mampu bertahan dan bahkan berkembang Kuncinya, antar petani harus kompak dan bekerjasama dengan pengepul atau pedagang saling menjaga kepercayaan Ibu Enda Muliana Ketika dikonfirmasi secara terpisah, Ayah Kejorah mengaku ini adalah panen untuk pertama kalinya Karena kebun ini baru dibeli oleh Lestike Jorah baru beberapa tahun belakangan ini Sempat terhenti juga saat beberapa permasalahan yang terjadi Namun hari ini Alhamdulillah sudah ada hasilnya Berkemungkinan untuk panen kali ini menembus angka sebesar 1,5 miliar rupiah Dan nanti akan dibagi hasil dengan keluarga besar dari Lestike Jorah Tahun 2023 ini, sesuai rencangan Grand Design Horticultura Akan kita perluas kawasan mangga di rembang Setidaknya, 200 hektare akan dialokasikan untuk memantapkan rembang sebagai kawasan terpadu mangga Berkualitas di wilayah pantai utara Jawa Kalau sekarang di pemasarannya masih lingkup domestik Nantinya akan kita dorong agar mampu ekspor Caranya, kawasan tersebut harus digarap bersama-sama stakeholder terkait dari hulu hingga hilir Sejak awal, kita ajak para pelaku usaha eksportir terlibat Tambah Endang Mulyana Mendengarkan kabar yang bahagia ini sontak membuat orang-orang yang mendengarkannya menjadi terharu dan bahagia Kenapa tidak? Sepertinya ini adalah kabar perdana yang bisa meliput secara langsung Proses panen dan hasil panen dari kebon mangga milik keluarga besar dari Lesti Kejora ini Memang kabar yang seperti ini sangat jarang sekali didengar di media apapun lantaran Sangat jarang sekali media meliput hal-hal yang dianggap sepele seperti ini Apalagi hanya sekelas panen mangga saja Namun yang menariknya disini adalah Yang paling spesial adalah Ternyata hasil panen mangga yang dilakukan oleh Lesti Kejora ini Ternyata sebagian hasilnya disumbangkan oleh keluarga besar dari Lesti Kejora Untuk beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar kampung halamannya di Cianjur Selatan Dan inilah yang membuat warganet menjadi bangga mendengarkannya Subhanallah Kabar bahagia panen raya di kebun mangga pelantun dangdutku lepas dengan ikhlas ini Sontak mengejutkan warganet hari ini Mereka takjub dengan rezeki yang berlimpah ruah Terus mengalir kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bahkan dari keterangan yang telah didapatkan dari Beni Mulyana Sopian Sebagai kakak kandung dari Lesti Kejora hari ini mengatakan Sebagian dari hasil panen kali ini juga mereka sedekahkan Untuk anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar dan susah nantinya Itulah yang luar biasanya dari panen raya besar-besaran di kebun mangga milik keluarga besar Lesti Kejora ini Mendengarkan kebaikan hati dari Lesti Kejora tak terasa Seketika air mata dari fans dan para penggemar jatuh tak terasa berderai seketika Semoga keberkahan rezeki akan terus mengalir kepada Lesti Kejora Itulah doa dari kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax